Intro Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok logika, jurusan kimia Program studi pendidikan kimia Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang tools of science dan logika bagaimana metode kuliah pesawat ini diampu oleh Pak Sammi SSI MSI Kami beranggota kembali kelompok Maya Pratnian Nurayni dengan nil 035 Fitrah Nadia Rizkiyah dengan nil 051 dan Gazi Uliakaluziah dengan nil 070 Kami berasal dari kelas PKU 2019 Logika berasal dari perkataan Yunani yaitu logika atau merupakan kata sifat dan logos yang merupakan kata benar yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari alasan Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penimpulan yang benar Logika berfungsi untuk membantu seseorang aktivis ilmu untuk memahami, menguasai, hukum-hukum dasar berpikir logis yang dapat diaplikasikan untuk berpikir ilmiah dalam rangka mendasari epistemologi dan metodologi keilmuan Sejarah Logika Sesungguhnya, apabila ditelusuri dari awal keberadaan logika tidak terlepas dari ahli pikir sebelumnya seperti Thales, seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berbaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta Sejak saat itulah, ia meletakkan dasar-dasar berpikir logis Bahkan, ketika Thales mengatakan air adalah arke atau merupakan prinsip atau asis pertama dari alam semesta ia telah memperkenalkan logika induktif Bukankah perkataan Thales ini merupakan kesembuhan yang dimaknai bahwa air adalah jiwa dari segala sesuatu Misalnya, air jiwa tumbuh-tumbuh karena tanpa air, penguruhan akan mati Darah merupakan jiwa dari hewan dan manusia sedangkan uap dan es adalah air Penelaran induktif logika yang dilakukan Thales adalah Yang pertama, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan Yang kedua, air adalah jiwa hewan Yang ketiga, air adalah jiwa manusia Yang keempat, air juga adalah uap Dan yang terakhir, air juga adalah es Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu yang berarti air adalah alam semesta Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sejak Thales, sang filsuf pertama itu Logika telah dimulai dikembangkan Semua filsuf sudah Thales pun telah berperan serta dalam pengembangan logika Bahkan datipun, istilah logika itu sendiri belum dikenal Logika berdasarkan telah air yang filsafat Seperti yang kita ketahui, umum filsafat memiliki berbagai macam teori Menurut ontologi, apakah logika itu? Menurut epistemologi, bagaimana cara memperoleh logika itu? Kemudian secara aksiologi, apa kegunaan logika itu sendiri? Memasuki batasan logika menurut Ahni Menurut E. Sumariano, logika adalah ilmu pengetahuan dan ketampilan untuk berpikir secara lurus Menurut Bahtiar, logika adalah sarannya untuk berpikir sistematik, valid dan dapat dipertanggungjawabkan Sedangkan menurut Louis Ukasov, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimulan yang lurus Sedangkan menurut Jane Hendrick Raffar, logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan demi mencapai kebenaran Untuk William Alston, mendefinisikan logika sebagai Logik is the study of inference more precisely The attempt to defy criteria for separating a valid from invalid inferences Sehingga tambah disimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membahas metode penalaran yang sah dari premis ke konklusi Sedangkan secara ontologi, logika adalah pola pikir logis yang digunakan sebagai alat untuk menarik kebenaran Pola pikir yang dimaksud di sini adalah Pola pikir ilmiah berdasarkan landasan teori, konsep, atau fakta empiris yang dilakukan secara sistematis dan logis Dan juga merupakan dasar kemampuan untuk mentransformasikan konsep ke empiris Pengertian logika menurut para ahli Yang pertama, dadiri mengumumkakan bahwa perkataan logika yang disebut juga dengan istilah mantik Diturunkan dari kata sifat logikal yang berarti bahasa Yunani berhubungan dengan kata bunda logos Yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran itu Namun, Mtaib Tohir Abdul Mu'i mengertikannya dengan kata-kata bukan perkataan sebagaimana ajuan darbiri Dan pikiran yang benar Ini membuktikan bahwa ternyata ada hubungan erat antara pikiran dan kata Atau perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa Sedangkan yang ketiga, logika adalah penuaahan mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip Yang digunakan untuk memperbedakan penawaran yang baik dalam arti benar Dari penawaran yang dilek dalam arti yang tidak benar Menurut Irting pada tahun 1997 Sedangkan menurut Alex Landau OFM Menyatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan Atau sebuah kalinya untuk berpikir secara lulus atau tepat Memasuki landasan serapis pemulangnya Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa Kemudian setelah aksiologi Logika adalah karakteristik kunci dalam pembentukan kebenaran objektif ilmu yang didukung dengan deduksi dan induksi logis Atau kontrol metodologis Dua, menambah daya berpikir abstrak yang menimbulkan sikap penjalan tua Sedangkan yang ketiga, mencegah agar ia tersesat dari segala sesuatu yang bersifat otorite Macam-macam logika Logika terdiri dari logika naturalis Yang pertama, manusia dengan logika naturalisnya mengetahui bahwa hujan menurunkan air Kemudian di sisi lain, ia mengetahui bahwa tanah menjadi basah jika terkena air Dengan dua pengetahuan itu, secara naturalis, manusia yang berlogika bahwa ada hujika ada hujan, maka tanah yang terkena hujan menjadi basah Jadi, secara potensial, akal budi manusia dan publik yang menghukum-hukum logika dengan cara yang spontan Terbatas pada hal-hal yang bersifat sederhana, yang tanpa memerlukan pemikiran Sedangkan yang kedua adalah logika artificialis Logika artificialis dilahirkan oleh sekurang-kurang ketika penyebab yaitu Yang pertama, kemampuan berlogika secara alami yang sangat terbatas Yang kedua, permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks Sedangkan yang ketiga, tampilnya keinginan-keinginan, kepenyianan-kepentingan atau pengaruh-pengaruh tertentu yang dapat menusak potensi logika manusia Dan yang terakhir yaitu, logika klasik dan modern Logika tradisional merupakan suatu formal logik yang mempelajari asas dan penyembuhan yang sahih Menurut bentuk penelaran saja Yang dimana isi dari perpincangan tidak berperan menandukan sah atau tidaknya simpulan Logika modern atau simbolik merupakan suatu bentuk formal logik tetapi daya formalnya lebih besar Karena lingkup bentuk-bentuk yang dijangkau jauh meliputi logika tradisional Lebih daripada sekedar bagi cara tentang asas-asas penyembuhan dan penelaran Kontrol metodologis dari logika Menawarkan cara kerja secara logis dan sistematis Melakukan kritik atas cara kerja tertentu Apakah logis atau tidak Kemudian menawarkan pengecahan cara kerja sebagai konsekuensi kritiknya atas cara kerja tertentu Kekurangan dari tools of science tentang logika ini adalah Pada logika, objek material suatu ilmu adalah suatu lapangan, bidang, atau materi yang benar-benar konkret dan dapat diamati Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cemat, dan objektif Dan yang ketiga, menambah kejelasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri Yang keempat, memaksa dan menerang orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir Kali kekeliruan serta kesesatan Yang juga, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadiannya Dan yang terakhir, akan berhindar dari kelemik Atau bukhon-tuhon berpikir secara jauh Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis Sebelumnya tersebut pada butir pertama Maka akan meningkatkan cita diri dari seseorang Hot Issue Tentang siludisme dari logika ini Demis minum Bahasa adalah sesuatu yang mengandungi Premis mayornya adalah Enak oha mengandung orang Kesimpulannya Enak oha dalam bahasa Benarkah siludisme tersebut? Setelah kita mempelajari tools of science dalam logika Dapat dilihat dari premis dan kesimpulannya Siludisme di atas sudah memiliki keidah-keidah siludisme Tetapi dilihat dari materi Pada premis pinur salah Karena tidak semua bahasa mengandung orang Maka siludisme di atas merupakan Sesat materi Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan pada tools of science tentang logika ini Kami dari kelompok logika dari PKO 2016 mengucapkan terima kasih Karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kami Semoga ilmu yang dapat diberikan Dapat peranfaat untuk kalian semua Terima kasih telah uang waktu Jangan lupa like, komen, jika ada pertanyaan dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!